Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID dan ini adalah power supply switching 12V atau bisa juga disebut power supply jaring. Jenis dari power supply ini adalah variable. Kenapa disebut variable? Karena tegangan keluarannya bisa disesuaikan secara manual melalui sebuah trim port atau variable resistor yang biasanya terletak di sebelah kanan. Pada power supply model ini umumnya menggunakan trim port dengan kode 102 atau 1kohm. Untuk menyesuaikan tegangan keluaran, kita tinggal putar saja trim port ini. Ke kiri untuk menurunkan dan ke kanan untuk menaikkan. Dan hari ini saya akan merubah cara kerja power supply ini dari variable menjadi konstan atau tegangan keluaran yang awalnya bisa disesuaikan menjadi tegangan yang stabil atau konstan di 12V. Dan metode yang saya gunakan adalah dengan mengganti trim port ini dengan sebuah resistor. Pertanyaannya, berapakah nilai resistor yang dibutuhkan agar tegangan keluaran stabil di 12V? Dan apa keuntungan dari merubah power supply variable menjadi konstan? Seperti biasa, siapkan kopi dan simak video ini sampai habis. Baik, saya akan menjelaskan step by step untuk merubah power supply variable menjadi konstan yaitu mengganti trim port dengan sebuah resistor. Hal pertama yang dilakukan adalah putar trim port agar tegangan berada di 12V. Pada kondisi ini, jika kamu mendapatkan trim port yang sudah rusak dan sulit untuk mendapatkan tegangan keluaran 12V, sebaiknya ganti dulu dengan trim port yang baru dengan nilai yang sama. Setelah mendapatkan tegangan keluaran yang kita inginkan yaitu 12V, kemudian cari letak kakek trim port pada PCB dengan membongkar power supply terlebih dahulu. Nah, dari sini sudah bisa kita tentukan pin mana yang digunakan untuk menggunakan pin. untuk menyesuaikan nilai tegangan keluaran, yaitu pin 2 dan pin 3. Pin 2 dan pin 3 inilah yang nantinya diterapkan sebuah resistor. Sekarang waktunya mengukur nilai resistansi atau nilai hambatan pin 2 dan pin 3 pada trim port dengan mencobotnya terlebih dahulu. Kenapa kita memilih sebuah resistor? Kenapa tidak kapasitor atau komponen lainnya? Karena pada titik ini, komponen yang digunakan adalah trim port atau variable resistor. Dan trim port ini adalah keluarga dari resistor yang nilai hambatannya bisa diadjust atau bisa disesuaikan. Dan satuannya sama dengan resistor biasa, yaitu ohm. Nah, dari hasil pengukuran, nilai yang ada pada pin 2 dan pin 3 pada trim port adalah 436 ohm. Jadi, untuk mendapatkan tegangan keluaran sesuai yang kita ukur tadi, yaitu 12,6 volt, kita memerlukan resistor dengan nilai 436 ohm, sebagai pengganti variable resistor. Dan kebetulan saya tidak mempunyai R dengan nilai 436 ohm. Tapi, saya akan menggunakan nilai terdekat dari 436 ohm, yaitu antara R330 dan R470 ohm. Dan sekarang, mari kita coba keduanya satu persatu. Pertama, kita akan coba menerapkan R470 pada pin 2 dan pin 3. Hasilnya, tegangan keluaran power supply menunjukkan 11,9 volt. Artinya, ini di bawah tegangan yang kita inginkan. Sekarang, kita coba dengan R330 ohm. Dan percobaan dengan menerapkan R330 ohm pada pin 2 dan pin 3, menghasilkan tegangan keluaran 12,6 volt. Akhirnya, saya memilih R330 ohm. Menurut saya, lebih besar sedikit dari 12 volt lebih baik daripada kurang dari 12 volt. Karena jika kurang dari 12 volt, tentunya akan mempengaruhi kinerja dari beban yang membutuhkan 12 volt. Jadi, kesimpulan dari eksperimen ini adalah, Hasil pengukuran awal pin 2 dan pin 3 terimport adalah 436 ohm dan menghasilkan tegangan keluaran 12,0 volt. Menerapkan R470 ohm pada pin 2 dan pin 3 menghasilkan tegangan keluaran 11,9 volt. Dan menerapkan R330 ohm pada pin 2 dan pin 3 menghasilkan tegangan keluaran 12,6 volt. Jadi, pengaruh nilai R pada pin 2 dan pin 3 pada praktek ini adalah, Semakin besar nilai resistansi, maka semakin kecil nilai tegangan keluaran power supply. Dan semakin kecil resistansi, maka semakin besar nilai tegangan keluaran power supply. Nah, jadi apa sih keuntungan dari merubah power supply variable menjadi konstan? Pertama, ini bisa mencegah perubahan tegangan keluaran yang sudah kita tentukan, Agar tidak ada tangan jahil yang memutar trim pot tersebut. Kedua, ini bisa mencegah tegangan keluaran yang tiba-tiba drop atau bahkan over. Yang umumnya, keadaan tersebut disebabkan rusaknya trim pot atau variable resistor. Tegangan keluaran yang drop akan membuat beban kekurangan voltase untuk beroperasi secara maksimal. Dan tegangan keluaran yang over akan merusak beban karena melebihi voltase yang diinginkan beban tersebut. Dan kekurangannya tentu saja, kita jadi tidak bisa menyesuaikan dengan mudah untuk mendapatkan tegangan keluaran yang kita inginkan. Baik, itu saja pertemuan kali ini dalam merubah power supply variable menjadi konstan. Semoga bermanfaat, kritik dan saran dipersilakan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Tetap produktif dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.